Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat budiman dimanapun anda berada pada perjumpaan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah nyata sang bocah misterius muncul hanya saat ramadhan simak videonya sampai habis teman-teman kusikman yang dirahmati Allah pada perjumpaan kali ini mungkin kita menceritakan satu kisah yang sedikit berbeda dari pembahasan sebelumnya namun dengan demikian kisah satu ini cukup menarik kita bahas karena mengingatkan tentang pesan-pesan moral yang berdampak sangat positif bagi kehidupan kita semua apalagi dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang paling berharga terlebihnya kisah nyata satu ini terjadi bertepatan di bulan ramadhan dan bagaimanakah kisahnya? mari kita simak sampai habis kisah nyata membuat heboh dan menjadi perbincangan baik bagi siapa saja yang menyedarinya dan inilah kisah seorang bocah misterius yang muncul hanya saat bulan ramadhan di kampung ketapang kebupaten ketapang kalimantan barat bocah itu menjadi pembicaraan di kampung ketapang sudah tiga hari ini ia mondermandir keliling kampung ia menggoda anak-anak sebayanya menggoda anak-anak remaja diatasnya dan bahkan orang-orang tua hal ini bagi orang kampung sungguh menyebalkan iya bagaimana tidak menyebalkan anak itu menggoda dengan berjalan kesana kemari sambil tangan kanannya memegang roti isi daging yang tampak coklat menyala sementara tangan kirinya memegang es kelapa lengkap dengan tetesan air dan butiran-butiran es yang melekat di plastik es tersebut pemandangan tersebut menjadi hal biasa bila orang-orang kampung melihatnya bukan pada bulan puasa tapi ini justru terjadi di tengah hari pada bulan puasa bulan ketika banyak orang sedang menahan lapar dan haus es kelapa dan roti isi daging tentu saja menggoda orang yang melihatnya pemandangan itu semakin bertambah tidak biasa karena kebetulan selama tiga hari semenjak bocah itu ada matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya Lukman mendapat laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah itu mereka tidak berani melarang bocah kecil itu menyodor-nyodorkan dan memperagakan bagaimana dengan nikmatnya ia mencicipi es kelapa dan roti isi daging tersebut pernah juga ada yang melarangnya tapi orang itu kemudian dibuat mundur ketakutan sekaligus keheranan setiap dilarang bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan membuat mundur semua orang yang akan melarangnya Lukman memutuskan akan menunggu kehadiran bocah itu kata orang kampung belakangan ini setiap bagda tuhur anak itu akan muncul secara misterius bocah itu akan muncul dengan pakaian losu yang sama dengan hari-hari kemarin dan akan muncul pula dengan es kelapa dan roti isi daging yang sama juga tidak lama Lukman menunggu sebab budiman bocah itu datang lagi benar ia menari-nari dengan menyuruput es kelapa itu tingkah bocah itu jelas membuat orang lain menelan ludah dan tak ingin meminum es itu juga Lukman pun lalu menegurnya cuma ia itu tadi bukannya takut bocah itu malah mendelik hebat dan melotot seakan-akan matanya akan keluar Bismillah ucap Lukman dengan kembali mencengkeram lengan bocah itu ia kuatkan mentalnya ia berpikir kalau memang bocah itu bocah jadi-jadian ia akan korek keterangan apa maksud semua ini kalau memang bocah itu bocah benaran pun ia juga akan cari keterangan siapa dan dari mana sesungguhnya bocah itu mendengar ucapan bismillah itu sobat budiman bocah itu tadi mendadak menuruti tarikan tangan Lukman Lukman pun menyentak tangannya menyeret dengan halus bocah itu dan membawanya ke rumah gerakan Lukman diikuti dengan tetapan penuh tanda tanya dari orang-orang yang melihatnya ada apa tuan melarang saya meminum es kelapa dan menyentak roti isi daging ini bukankah ini kepunyaan saya tanya bocah itu sampainya di rumah Lukman seakan-akan tahu bahwa Lukman akan bertanya tentang kelakuannya matanya masih lekat menatap tajam pada Lukman maaf ya itu karena kamu melakukannya di bulan puasa jawab Lukman dengan halus apalagi kamu tahu bukankah seharusnya kamu juga berpuasa kamu bukannya ikut menahan lapar dan haus tapi malah menggoda orang dengan tingkahmu itu sebenarnya Lukman masih akan mengeluarkan unek-uneknya mengomeli anak itu tapi mendandak bocah itu berdiri sebelum Lukman selesai ia menatap Lukman lebih tajam lagi itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua bukankah kalian yang lebih sering melakukan hal ini ketimbang saya kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada 11 bulan di luar bulan puasa bukankah kalian yang lebih sering melupakan kami yang kelaparan dan menimbun harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami dan juga bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemput ajal bukankah juga di bulan puasa ini hanya pergeseran waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus ketika boduk maghrib bertalu ketika azan maghrib terdengar kalian kembali pada kerakusan kalian bocah itu terus saja berbicara tanpa memberi kesempatan pada Lukman untuk menyela tiba-tiba sebab budiman suara bocah itu berubah kalau tadinya ia berkata begitu tegas dan terdengar sangat menusuk kini ia bersuara lirih mengibat ketahuilah tuan kami ini berpuasa tanpa ujung kami senantiasa berpuasa meski bukan waktunya bulan puasa antaran memang tak ada makanan yang bisa kami makan sementara tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja dan ketahuilah juga justru tuan dan orang-orang di sekeliling tuanlah yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya lalu kalian sebut itu menjemput ramadhan dan ilul fitri bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa bervariasi banyaknya segala rupanya ada lantas kalian menyebutnya dengan istilah menyebut ramadhan dan ilul fitri tuan 11 bulan kalian semua tertawa di saat kami menangis bahkan pada bulan ramadhan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula tuan kalianlah yang melupakan kami kalianlah yang menggoda kami dan 12 bulan tanpa terkejuali termasuk di bulan ramadhan ini apa yang telah saya lakukan adalah yang kalian lakukan juga terhadap orang-orang kecil seperti kami tuan sadarkah tuan akan ketidakabadian harta lalu kenapakah kalian masih saja mendekat harta secara berlebih tuan sadarkah apa yang terjadi bila tuan dan orang-orang sekeliling tuan tertawa sepanjang masa dan melupakan kami yang semestinya diingat bahkan berlebihannya tuan dan orang-orang yang ada di sekeliling tuan bukan hanya pada penggunaan harta tapi juga pada dosa dan baksian tahukah tuan akan adanya azab tuan yang akan menimpa tuan jangan merasa aman lantaran kaki masih menginjak bumi tuan jangan merasa porut kan tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan untuk setahun jangan pernah merasa matahari tidak akan pernah menyatu dengan bumi kelak entahlah sahabat budiman apa yang ada di kepala dan hati luqman kalimat demi kalimat meluncur deras dari mulut bocah kecil itu tanpa bisa dihentikan dan hebatnya semua yang disampaikan bocah tersebut adalah benar adanya hal ini menambah keyakinan luqman bahwa bocah ini bukanlah bocah sembarangan setelah berkata pedas dan tajam seperti itu bocah itu pergi begitu saja meninggalkan luqman yang dibuatnya terbongong-bongong di kejauhan sahabat budiman luqman melihat bocah itu menghilang baktelan di bumi begitu sadar luqman berlari mengejar keluar rumah hingga ke tepian jalan raya kampung ketapang ia edarkan pandangan ke seluruh sudut yang bisa dilihatnya tapi ia tidak menemukan bocah itu di tengah daru nafasnya yang memburu-buru ia tanya semua orang di ujung jalan tapi semuanya menggeleng-geleng dan bingung bahkan sebab budiman orang-orang yang menunggu penasaran di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari rumah luqman bocah itu benar-benar misterius dan sekarang ia malah menghilang luqman tidak mau main-main segera ia putar langkah balik ke rumah ia ambil sajadah sujud dan bersyukur nah sahabat budiman yang dinamati Allah meski peristiwa tadi irisional tidak masuk akal tapi ia mau meyakini bagian yang masuk akal saja bahwa memang betul adanya apa yang dikatakan bocah misterius tadi bocah tadi memberikan pelajaran yang berharga betapa kita sering melupakan orang yang seharusnya kita ingat iaitu mereka yang tidak berpakaian mereka yang kelaparan dan mereka yang tidak memiliki penghidupan yang layak bocah tadi juga memberikan luqman pelajaran bahwa seharusnya mereka yang sedang berada di atas yang sedang mendapatkan kerunia Allah jangan sekali-kali menggoda orang kecil orang bawah dan berjalan membusungkan dada dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan marilah berpikir tentang dampak sosial yang akan terjadi bila kita terus menjejali tontonan kemewahan sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar begitu juga sahabat budiman yang dirahmati Allah luqman berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikannya hikmah yang luar biasa luqman tidak mau menjadi bagian yang Allah sebut mati mata hatinya sekarang yang ada di pikirannya sekarang entah mau dipercaya orang ataupun tidak ia akan mengabarkan kejadian yang dialaminya bersama bocah itu sekaligus menjelaskan hikmah kehadiran bocah tadi kepada semua orang yang dikenalnya kepada sebanyak-banyak orang kejadian bersama bocah tadi begitu berharga bagi siapa saja yang menghendaki percahayaannya hati pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir sejak itu luqman tidak pernah lagi melihatnya selama-lamanya luqman rindu kalimat-kalimat pedas dan tudingan-tudingan yang memang betul adanya luqman rindu akan kejadian anak-anak itu agar ada seseorang yang berani menunjuk hidungnya ketika ia salah sahabat budiman yang dirahmati Allah mendengar kisah tadi begitu pentingnya hikmah yang terkandung dalam kisah tersebut pesan dan kesan moral mengenai sosialisasi sangat terpenting bagi kehidupan kita apalagi mengenai kecukupan ekonomi yang telah Allah titipkan kepada kita melebihi dari orang lain maka jangan pernah memandang seseorang yang miskin hartanya dengan pandangan yang hina kita mesti harus mengingat satu pesan hari ini adalah kemenangan bagi kita kelak belum tentu kita akan mendapatkan kemenangan itu lagi artinya adalah hari ini kita dilebihkan harta mungkin saja besok ataupun lusa Allah sudah menariknya kembali maka bila kita mengingat pesan tersebut insya Allah kemurahan hati kita akan terbuka terlebihnya sahabat budiman kepada anak-anak yang sangat membutuhkan katakanlah anak yatim, piatu, miskin dan lain sebagainya yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita maka luangkan sedikit waktu, sedikit harta untuk memudahkan mereka berikan bagaimana kesanggupan kita insya Allah mereka yang mendapatkannya akan sangat senang dan bahagia semoga dari kisah di atas memotivasikan kita agar sering menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkannya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala hal yang dapat menyesatkan kita ke jalan yang salah amin ya rabbal alamin teman-temanku seiman yang dirahmati Allah dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai kisah nyata sang bocah misterius muncul hanya saat Ramadan semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh